Hai teman-teman makan-makan lagi bersama Ryuko siang ini aku lagi ada di Jalan Kapuran teman-teman dari Semarang dan ini aku lokasinya nih kalian tahu nih di belakangku kayak ada sekolah namanya Sinyu gitu kayak kursus gitu ya dan itu tepat-tepat di depannya tuh kayak ada Pujasera ini ya depannya tuh kayak Pujasera gitu lah kalau lurus kesana itu kesana itu menuju ke jalan gang Inggris nah disini tuh ada hidden game hidden game Chinese food yang lumayan rami dan ini masuk gang kecil gitu ya nah katanya sih enak aku dapat info katanya enak dan meng cukup rami juga jadi yuk langsung kita kesana dan sebelum kesana aku tunjukin jalan masuknya ya 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 asim ya 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 ada sawi iju takso goreng terus ada kekian sudah kayak yuk ambil dulu ini apa ya susah ini kayak baru-baru paru-paru itu apa paru-paru itu apa paru enggak kok nanti enggak apa coba cerai ya paru deh paru basah tapi disini tuh porsinya gede-gede jadi porsi itu lumayan gede oke aku coba ambil semuanya dulu udah berasa tapi masih tuh enggak yang strong banget ya gimana tanya ya 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 jadi ya jadi cemlungin jadi apa ya menyerap kuah-kuahnya kalau aku mungkin 7 kalau aku sujur aku gak terlalu pecinta miswah jadi aku 7 oke next lanjut teman-teman jadi ini adalah nasi tabjai jadi kalian siap pesen sabsi kuah, sabsi gurih atau ini nasi tabjai, kita bisa nasi tabjai isiannya dulu kayak tadi, ini ada bakso goreng terus ada ayam, kekian sawi hijau terus kemangkul, wortel ada jeruannya juga tadi ini kayak tadi, gak tau nih, mungkin paru juga mungkin terus sama lagi udang yaudah udangnya gede-gede bakso ikan ya oke, yuk langsung coba ini kuahnya kental gitu model kuah kental terus juga nasinya tuh udah diseram gitu ya udah diseram udah udah diseram langsung aja ya lupa yuk sendorinnya aja lah langsung kita makan dan lagi lagi porsinya lumayan gede jadi kalau disini sih lumayan untuk piya is live ambil resto gitu lah ya gimana dan kental jadi kayak modelnya tuh kayak lebih-lebih gitu ya oke tapi berasa ini rasanya enak gitu jadi kayak lebe-lebih gitu isyanya juga banyak kayak lauk-lauknya enggak sama sayurnya hariannya mas pasangan mantep yaudah selanjutnya teman-teman ini ada nasi goreng nasi gorengnya ini bisa milih isi labjong kalau sampur kalau sampur dua-duanya tadi ini yang sampur ya isiannya ini labjong ada telur yang sudah di porari itu ya skrambel ada daun bawang ayam daun bawang terus hamnya itu kayak sudah disampur kecil-kecil jadi bisa dicincang-kecil gitu ya hamnya sekilas tadi kayak enggak kelihatan tapi ada hamnya ada kecil-kecil oh ini ada ya ya pokoknya kayak dipotong dadu kecil-kecil gitu yuk makan-makan dan ini bisa request pedas seperti biasa tingkat kepedasan oh iya ini ada udang juga tapi udangnya bisa dipotong kecil-kecil juga oke ya enak ini enak nih masih enak ini nasi gorengnya ini itu ya kegugian asin wah dan ini kalau aku ya tadi kita request pedas tadi request pedasnya itu sedikit tapi lumayan tapi lumayan agak strong soalnya tadi kita requestnya sedikit jadi dulu kok ini rawit nih rawit ya oh oh iya mungkin jadi ini yang ini yang icu ini ini kan kecok pesan dulu iya oke oke sudah enak ya jadi berapa nilain ya mungkin aku 9,2 enak sih enak pedas pedas jadi itu ya karena ini tuh kayak pedasnya tuh pake pake arahnya dikotong-kotong jadi kalau peteplos nah diketeplosan itu kayak saya tadi pertama kali garangnya pedisi jadi yaudah yuk selanjutnya ya selanjutnya teman ini ada bakso ikan jadi dikutin bakso ikan satu porsi isi 10 dan isiannya cuma kuah sama daun tolong oke ya langsung saya cobain ayo aku langsung coba ini ini pake enak gudu gudu iya malah gudu dan ini bakso ya bakso ikan ada isinya ada isinya enak 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 kayak yang tadi cuma ini kayak lebih sedikit lebih berasa daripada yang miswa nah dalamnya itu daging dalamnya itu rasanya gudu enak 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 ini aku suka ini lebih enak daripada miswanya kalau aku loh ya siapa nilai aku dulu ya aku selesai kalau mimpu ini 8 enak aku suka enak jadi tapi enak enak ya dah lanjut teman-teman lanjut teman-teman berikutnya ini ada kuyung hai kuyung hai kuyung hai jadi ini kuyung kuyung hai jadi telur seperti biasa terus biasanya ada bawang pembay bortol yang panjang panjang ada dok karten ini kayak bukan piece terus ada oncang yuk sausnya siram saus merah saus tomat wah asli enak sausnya itu mantep rasanya itu cenderung lebih dikit gurih ada manisnya ada asamnya tapi lebih dominan gurih tapi itu ada manis 55 gurih 45 manis nah karena isianya masih gak keranjir juga ya jadi tiga-tiga masih kena yang gak kenal sausnya enak terus gini aku aku ceritain masanya disini itu tuh gak terlalu oily ya kan maksudnya tuh astartesia segala tuh gak oily kayak light semuanya tuh light rasanya tuh mantep tapi gak yang strong pas berapa nilai oke dan kita mau nyobain itu terakhir terakhir temen-temen jadi ini ada ot-ot sebenarnya cemilan tapi kita pakai di akhir jadi satu pengeran itu dibagi empat gitu ya ya itu dia terus dapat saus jawa timur ya jawa timur ya oke dan yuk langsung ya ini 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 dan ini dikudu yang sudah dibelah yuk nampain original dulu ya asin sih masanya gurih lebih lembek kedua ya mirip martabek mirip martabek ya martabek percampuran martabek coba pakai sambil ya sambil pakai acar sambilnya agak dikip pedis agak dikip aku es ad then ada 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 pasi correction ya iya iya ya aku mungkin tujuh lah tujuh lah ya oke rata-rata enak banget jadi kan saya coba ini hidup game masukgang gitu ya namanya ada beberapa lagi lainnya ya kan nggak mungkin semua kedapatan tapi enak semua ini recommended nih kalian bisa coba ini enak kita selesai teman-teman dari warung makan kapuran jadi seperti itu enak juga ya cuma tadi aku revisi sedikit ya untuk yang misuanya jadinya nilai ku enam soalnya kok setelah aku makan-makan lagi memang rasanya tuh tipis banget nguku ya tapi yang lainnya enak semua nguku yang agak kurang misuanya kalau aku sih tapi yang lainnya tuh mantep-mantep semua nendang semua mantep betul-betul enak-enak semua dan porsinya juga lumayan gede dan yang aku suka juga tuh enggak berminyak gitu jadi setelah aftertest lah makan tuh kadang-kadang jadinya kalau makanan yang berminyak tuh kayak bibirnya tuh kayak minyak semua ini enggak gitu jadi kayak light gitu enak gitu ya kalian bisa cobain recommended temen-temen enak ini ya jadi warung makan kapuran hidden game masuk gang gitu tadi sudah aku tujuin tiap hari buka ya ok jadi pagi sampai siang enak cobain warung makan kapuran ya udah lah segitu dulu aja kita ketemu lagi di makan-makan selanjutnya jangan lupa untuk tombol subscribe like comment di bawah dan share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye bye